Hai Go Gold Stripe, saya Mama Ella dan hari ini kita akan membahas tentang ramalan horoskopi. Nah untuk Virgo, Virgo masalah cinta kalian apakah sebagus perjalanan kalian tahun ini? Mau dikasih tau nggak ya? Harus kasih tau ya. Nah untuk percintaan Virgo, percintaan kamu bisa dibilang tahun depan penuh dengan rintangan. Jadi saran Mama ketika kalian punya target sasarannya lebih ekstra gigi lagi. Karena untuk trik-trik basi seperti biasa tidak akan mudah untuk menangkap hati. Pujuan untuk berikutnya. So lebih fokus lagi dan lebih cari tau detailnya dulu. Dia suka apa, dia ini apa, pengennya apa, jadi seperti itu. Karena beda-beda pada umumnya karena ketika orang yang nanti kalian deketin, ini jauh beda pada orang-orang yang sebelumnya kalian sudah pernah deketin. Untuk yang biasa mah gampang kan, buat kalian kecil lah ya. Tapi kalau buat yang ini, this is a big problem. Karena agak apa ya, bukan sombong sih. Tapi bisa dibilang bukan jual mahal sih. Memang karakternya tidak terlalu cepat untuk berbaur dengan kita. Jadi kita harus ekstra keras untuk mendekati orang tersebut. Tapi you can do it. You can do it. Mama lihat kamu bisa kok. Tinggal ikuti seperti yang Mama bilang tadi. Nah berikutnya, keuangan. Keuangan kamu gimana untuk tahun depan? Nah keuangan kamu, itu lah. Keuangan kamu kedepannya akan ludes. Kenapa? Karena kamu akan tergiur dengan mata pandangan yang namanya sale. Nah, bisa aku jaga gak ma, biar gak tergiur? Jangan ke mall deh untuk beberapa saat dulu ya. Atau kalau kamu lihat yang namanya sale-sale, coba untuk hindari. Karena at the end kamu akan beli sesuatu yang bukan harusnya kamu beli. Nah untuk karir kamu, kedepannya bisa dibilang berjalan sesuai harapan. Jadi bisa dibilang untuk kamu yang para Virgo di luar sana, gak perlu khawatir. Karena it's gonna be smooth. Mereka akan jalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. So, gak usah takut untuk hal itu ya. Nah untuk tanggal bagus buat kalian itu adalah Tanggal 9 dan tanggal 11. Berikutnya kita ke Libra. Untuk Libra, untuk masalah percintaan kalian Nah, sarapan yang paling tepat adalah Jangan cemburu. Bukannya berarti gak boleh cemburu sih. Cuma di tahun ini kamu akan lebih sangat cemburu daripada biasanya. Karena cemburunya akan overload sekali dikit. Ini cemburu, itu cemburu. Saking cemburunya, mau deketin lawan jenis, gak lawan jenis pun kamu cemburu. So, untuk masalah percintaan jangan terlalu cemburu. Karena itu pendampaknya buruk banget buat kalian. Karena gak cuma untuk masalah pasangan aja. Tetapi teman-teman dan semuanya akan menjauhi kalian semua. So, sarapan mama lebih tepatnya jangan terlalu cemburu. Just stay put. Be yourself. Boleh cemburu, tetapi ya jangan too much. Karena waktu yang too much itu gak bagus kan? Nah, berikutnya kita ke keuangan. Keuangan, aduh kamu bakal dapet namanya surprise. Nah, apakah surprise itu? Surprise itu bisa dibilang sangat menarik. Karena it's a surprise. Kejutan mama gak bisa kasih tau. Karena it's a surprise. Jadi, that's just kejutan. So, namanya kejutan gak boleh dikasih tau kan? Berikut kita ke karir. Nah, karir kamu bisa dibilang, kalau dibilang bagus ya kamu adalah diantara 12 horoskop yang kedepannya. Karir kamu itu paling-paling bersinar. Jadi, kamu harus trust potensi kamu. Yakin dengan apa yang kamu lakukan. Karena kalau kamu gak yakin, mau bersinar seperti apa pun, tetap aja percuma. So, sarapan mama, trust yourself. That's a big issue. Karena untuk tahun depan, itu adalah tahun bersinar buat kamu. Nah, berikut untuk tanggalnya. Tanggal bagus buat kamu adalah tanggal 3 dan tanggal 5. Terima kasih telah menonton!